PEMBICARA 1 Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno memang beberapa kali pernah mendapatkan ancaman pembunuhan. Mulai dari ancaman pembunuhan di dalam negeri, hingga luar negeri. Untuk ancaman pembunuhan di luar negeri, Soekarno pernah mengalaminya saat berkunjung ke Jepang pada Januari tahun 1964. Dalam buku Maui Sailan Penjaga Terakhir Soekarno, saat itu Bung Karno ingin kembali dari Jepang ke Indonesia menggunakan jalur penerbangan pesawat komersial biasa. Namun, Maui Sailan yang merupakan Aju dan Soekarno, mendapat ancaman serius jika Bung Karno nekat melintasi jalur penerbangan pesawat komersial biasa. Ada kemungkinan pesawat akan ditembak apabila melalui Taiwan, kata Maui Sailan saat itu. Maui Sailan memutar otak agar Soekarno selamat dari ancaman tersebut. Akhirnya, dia menemukan cara canggih agar pesawat Soekarno tidak terancam. Maui Sailan mengarahkan pesawat Soekarno terbang langsung ke Indonesia. Sehingga, Maui Sailan kemudian bertanya kepada pilot, Apa bisa terbang langsung dari Tokyo ke Biak tanpa mengisi bahan bakar? Tanya Maui Sailan. Pilot kemudian menjawab bisa. Akhirnya, pesawat itu terbang langsung mengarah ke Biak, Papua. Hal itu merupakan pertama kalinya pesawat komersial menempuh jalur penerbangan yang sebelumnya tak pernah dilakukan. Waktu itu, saya berdebar-debar juga. Akan tetapi, Alhamdulillah, kami berhasil mendarat selamat sampai di Biak dan melanjutkan penerbangan ke Jakarta dengan menggunakan Jetstar, tanda Smowy Sailan.